Hai sahabat Infonea, pasti tahu benul Australia, yang mana penjelajah Inggris mengklaim pertama kali menemukan pulau tersebut. Namun, tahukah Anda di sana, sudah dihuni suku Aborigin, dan 70 tahun sebelum penjelajah Inggris, sudah ada orang luar lebih dulu datang, dan berhubungan baik dengan suku Aborigin. Siapakah dia? Simak video ini sampai habis. Sebelum lanjutkan berikan supportnya like dan subscribe Infonea. Sejarah mencatat bahwa sosok James Cook ditahbiskan sebagai penemu benua Australia pada tahun 1770 silam. Karena James Cook merupakan pelaut asal Inggris itu, secara otomatis, wilayah temuannya itu dianggap sebagai bagian dari kekuasaan, wilayah kekuasaan Britania Raya. Meski demikian, benua yang ditemukan oleh James Cook itu bukannya tak didiami oleh manusia. Sebelum bangsa kulit putih datang, suku Aborigin, yang secara fisik mirip dengan suku-suku di daratan Pulau Papua, atau wilayah Melanesia, sudah mendiami Pulau Ina sejak lama. Namun yang tak banyak diketahui, James Cook bukanlah orang pertama dari luar. Pertama yang mencapai benua Australia tersebut adalah para pelaut muslim asal Sulawesi yang melakukan perjalanan, yang disebut pelayaran Mareke, dari wilayah Sulawesi hingga mencapai pesisir utara Australia. Saat berlayar, mereka menggunakan padewaken, yang merupakan jenis perahu kayu kuno, dan kini telah punah. Kelak pake wakang bertransformasi menjadi pinisi, yang kini jadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Menurut kajian, ilmiah dari seorang antropolog mariting, asal Jerman, yang bernama Horst Habertus Legner, masyarakat Makassar, yang menyebut Australia sebagai Mariki, itu telah terlebih dahulu menginjakan kakinya di Australia, bahkan berinteraksi sekaligus bekerja sama dengan suku Aborigin. Karena Pak 2K menggunakan layar dan tenaga angin sebagai penggerak, perjalanan menuju Australia disesuaikan dengan pergerakan angin musim barat dan timur. Setiap musim barat, para pelaut muslim dari Sulawesi, beserta kapal-kapal mereka bisa berlabuh di sisi utara Australia, dan tinggal selama berbulan bulai untuk mencari teripang. Selama kurun waktu tersebut, terjadi interaksi antara para pelaut Makassar dengan suku Aborigin setempat. Kedua manusia berbeda bangsa itu saling mengenal lewat perdagangan, tradisi hingga pertukaran budaya. Pada titik inilah, suku Aborigin mengenal Islam untuk pertama kalinya dari para pelaut dari Sulawesi tersebut. Kedatangan pelaut muslim asal Sulawesi ini juga diangkat dalam sebuah film dokumenter, yang berjudul Before on 1717, Livoyakihum, yang dibuat oleh Abu Hanifah Institute, sebuah organisasi non-profit yang menelusuri fakta sejarah tersebut, di mana penelitiannya melibatkan komunitas Aborigin dan para pelaut dari Sulawesi. Dalam deskripsinya, film tersebut mengisahkan perjalanan pelaut muslim dari Sulawesi, Indonesia yang datang ke Australia. Di sana mereka menjalin ikatan perdagangan, persahabatan, dan keluarga dengan orang-orang Aborigin. Sejak seribu lima ratusan, hubungan ini bertahan dan diakui selama ratusan tahun, hingga dirayakan dengan nyanyian kembali ke tempat asalmu. Sejarawan Australia, Pater Jess Phillip, mengatakan, bahwa pada periode tersebut merupakan fas interaksi budaya antara muslim Sulawesi dan Aborigin. Selain hubungan perdagangan teripang yang menjadi komoditas, utama kedua belah pihak, bukti-bukti kebudayaan tersebut juga ditemukan peta dalam kosa kata suku, Aborigin modern, yang masih menggunakan 250 istilah yang diserap dari bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Selain bahasa, bukti lainnya yang memperkuat hal tersebut adalah pemberian nama-nama dari Sulawesi di beberapa lokasi, seperti kayu jawa di pantai Kimberley dan teluk mango di teluk Norwest Australia. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh antropolog John Bradley dari Universitas Monash Melbourne. Bradley mengatakan, bahwa interaksi tersebut merupakan hubungan internasional pertama bagi suku Aborigin, di mana hubungan ini terjadi 70 tahun lebih awal dari kedatangan James Cole, dan rombongannya pada tahun 1770. Ini artinya, pelat Makassar berhasil mencapai Australia terlebih dahulu ketimbang James Cole. Mereka orang Aborigin dan Muslim, Sulawesi berdagang bersama secara adil, tidak ada penilaian rasial, tidak ada kebijakan rasial. Kata Bradley seperti dilansir dari BBC, Bradley juga membandingkan, kedatangan pelaut Muslim asal Sulawesi, yang dinilainya sangat berbeda dengan kedatangan James Cole sebagai orang kulit putih. Inggris mengklaim Australia secara setia dan menganggap Benua milik suku Aborigin tersebut sebagai teranulius atau negara di tanah yang tidak dimiliki siapapun. Secara tidak langsung, Inggris lewat James Cole dan teranuliusnya telah menjajah dan memiliki Australia secara sepihak tanpa persetujuan suku Aborigin. Sebaliknya para pelat Muslim Sulawesi banyak meninggalkan rekam jajak berupa sejarah. Seperti hubungan perdagangan, budaya hingga tradisi yang bisa dilihat hingga saat ini, saking eratnya hubungan tersebut, sejarah kebersamaan masyarakat Aborigin dan Sulawesi masih dirayakan oleh komunitas Aborigin di Australia Utara. Perdagangan teripang antara orang Sulawesi dan Aborigin akhirnya berakhir pada tahun 1906 sebagai akibat dari pajak yang tinggi dan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan jual-beli dan kulit putih. Sedikit demi sedikit, Australia dikuasai orang kulit putih, khususnya dari Kerajaan Inggris Raya.